Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini Kali ini Bang Peh akan mereview atau memberikan tutorial bagaimana cara mengolah pembukuan Dengan sebuah aplikasi yang gratis, mudah, dan aman Aplikasi ini cocok untuk kalian-kalian yang mempunyai usaha UMKM Atau bisa juga untuk keperluan pribadi Nah, aplikasi ini dapat kalian download di Playstore Nah, langkah-langkahnya adalah Kalian buka Playstore Seperti ini Kemudian kalian ketikan di search engine-nya Seperti ini Kemudian ketikan buku kas Eh, bulu Buku Kas Buku kas itu untuk mencatat pembukuan Nah, sudah tampil Oh ya, nanti itu yang tadi Nah, ini buku kas Ini gambarnya Buku kas Pembukuan catatan keuangan harian Usaha Kemudian Arahkan ke tombol install Kemudian Tab atau klik install Buka Tunggu sampai selesai Aplikasi ini Besarnya Hanya 13 Megaan Sekitar 13,28 Mega Lihat saja ke bawah Akutansi UMKM Catatan tentang aplikasinya Catatan keuangan Pengingat hutang-hutang Laporan keuangan Dan kalian jangan khawatir Ini sudah Mendapatkan rating Sebesar 4,7 Ratingnya Kemudian sudah Lebih dari 1 juta Di download Jadi Aplikasi ini Sudah banyak digunakan Oleh Para Pebisnis UMKM Para Pemilik usaha UMKM Jadi kalian Jangan ragu Untuk menggunakannya Kita tunggu Ini Ukurannya sangat Kecil Jadi kalian yang tidak mempunyai Kuota Sekalipun Eh Kuota Pasti harus punya kuota Tapi kalau Mempunyai kuota sedikitpun Itu masih Bisa mendownload Aplikasi ini Kita tunggu sampai selesai Ya Prosesnya 92% Meng-install Setelah ter-install Kita lihat Kemudian Kemudian Untuk HP saya Itu otomatis Seperti ini Memindai Kemudian Klik tombol buka Kemudian Kemudian Muncul Seperti ini Nah ini Keterangan-keterangannya Klik Ayo mulai Kemudian Masukkan Nomor HP kalian Nomor HP kalian Di sini Nanti Akan dikirimkan Kode verifikasi Ke HP kalian Masukkan 85 Lalu tekan Checklist Verifikasi itu Mau dikirim lewat mana Pilih SMS Atau WhatsApp Kalau kalian mempunyai Pulsa Kalian mempunyai Nomor HP Ya langsung SMS Pasti punya nomor HP Tapi kalau Tidak mempunyai WhatsApp Maksudnya Kalau mempunyai WhatsApp Kalian Pilih WhatsApp Jadi Saya sekarang Memilih SMS Kita tunggu Kode OTP Nah Dia langsung terisi Nah langsung terisi Ya biarkan Sudah Seperti ini Nah sebelumnya Saya memang sudah Mendaftarkan Jadi sudah ada Nama bisnisnya Buat kalian yang Belum Memasukkannya Biasanya ada pilihan Bisnis atau pribadi Kemudian ada Kategorinya 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 Kalau ingin dirubah Pilih Buyut Kopinya Kemudian klik Ubah Nah disini Nama bisnisnya Apa Ketikan Kemudian Kategori Bisnisnya Disini ada Bisnis Untuk Handphone Atau pulsa Makanan Minuman Kemudian Pakaian Sembako Jasa Alat Bahan Bangunan Dan Alat Elektronik Otomotif Atau Yang Lainnya Kembali Tipe Penggunaan Bisnis Tadi sudah Saya bilang Bahwa Ini Bisa Digunakan Juga Untuk Pribadi Itu Di awal Ada Pilihannya Bisnis Atau Pribadi Kalau Yang mempunyai Bisnis UMKM Pilih Yang Bisnis Kalau ingin Dirubah Sudah Kemudian Klik Tombol Simpan Kembali Kalau ingin Menambahkan Bisnis Baru Kalian Klik Tambah Seperti Ini Selanjutnya Di Aplikasi Ini Terdapat Beberapa Fitur Ada Fitur Hutang Kemudian Ada Fitur Transaksi Kemudian Ada Profil Kita Sekarang Ke Fitur Transaksi Dulu Di Fitur Transaksi Ini Kalian Bisa Menambahkan Transaksi Dan Bisa Melihat Transaksi Yang Ada Di Bulan Sekarang Bulan Lalu Atau Semuanya Atau Hanya Untuk Hari Ini Atau Hanya Untuk Minggu Ini Kita Masuk Kalau Seperti Ini Saya Sudah Memasukkan Penjualan Sebesar Rp150.000 Rp150.000 Sedangkan Untuk Modal Itu Rp10.000 Maka Keuntungan Yang saya Peroleh Adalah Rp140.000 Nah Disini Seperti Ini Catatannya Ini Akan Mengkalkulasi Secara Otomatis Jadi Teman Tidak Perlu Menggunakan Kalkulator Lagi Untuk Menghitung Transaksi Yang Teman Teman Lakukan Hari Ini Sekarang Kita Contohkan Tambah Transaksi Nominal Penjualan Disini Ada Pilihan Penjualan Dan Pengeluaran Kalau Penjualan Ini Transaksi Teman Teman Apa Yang Dijual Oleh Usaha Teman Teman Misalnya Saya Menjual Kopi Susu Kekinian Satu Botol Itu Saya Jual Sebesar Rp15.000 Kemudian Tekan Tombol Checklist Disini Nah Disini Ada Informasi Opsional Detail Barang Nah Detail Barang Oh Maaf Belum Informasi Opsional Disini Pengeluaran Modalnya Berapa Harga Pokoknya Kalau Modalnya Saya Rp10.000 Rp10.000 Kemudian Tambahkan Rp1.000 Rp1.000 Maka Keuntungan Yang saya Peroleh Itu Rp5.000 Tidak Perlu Di Dihitung Lagi Langsung Otomatis Mengkalkulasi Secara Otomatis Kemudian Di Pilihan Catatan Keterangan Ini Kalian Bisa Tuliskan Misalnya Kopi Susu 250ml 250ml Nah Ini Untuk Penjualan Kopi Susu 250ml Sebesar Penjualannya Rp15.000 Sedangkan Harga Pokoknya Hanya Rp10.000 Sehingga Saya Mendapatkan Keuntungan Rp5.000 Disini Penjualannya Bisa Ditentukan Tanggal Berapa Misalnya Tanggal Hari Ini 15 November 2020 Kalau Untuk Tanggal Yang lain Tinggal Pilih Kemudian Tentukan Tanggal Berapa Penjualannya Lalu Terapkan Fitur Fitur Ada Disini Lunas Dan Belum Lunas Kalau Ini Bukan Case Jadi Tidak Langsung Dibelih Secara Case Kalian Bisa Pilih Belum Lunas Maka Ini Akan Masuk Ke Fitur Utang Sekarang Saya Contohkan Dulu Untuk Yang Case Bunas Sini Tambah Lagi Ada Informasi Opsional Detail Barangnya Tulis Nama Barang Misalnya Kopi Susu Susu Banyaknya Satu Karena Tadi 15.000 Cuma Satu Botol Tambahkan Barang Sudah Lalu Oke Kemudian Simpan Jadi Ini Untuk Pembelian Satu Barang Kalian Juga Bisa Menambahkan Lagi Yang Lainnya Misalnya Berapa Ratus Ribu Disini Nominal Penjualannya Kemudian Barangnya Berapa Kemudian Ada Metode Pembayaran Metode Pembayaran Ada Tunai Debit Kartu Kredit Bank Transfer Jadi Sangat Mudah Kalau Kalian Menggunakan Metode Pembayaran Tunai Kalian Hanya Memilih Tunai Kemudian Kalau Debit Kita Contohkan Debit Ya Debit Kartu Kredit Channel Penjualan Nah Kalau Online Ini Bisa Dipilih Tokopedia Shopee Bukalapak Facebook Dan Lain Lain Atau Non Online Kalau Penjualan Non Online Kalau Kalau Sudah Ada Di Kontak Maka Pilih Kontak Nah Disini Saya Sudah Menambahkan Kontak Cmod Dan Idot Kalau Menambahkan Kontak Yang lainnya Pilih Tambah Kontak Ijinkan Akses Kontak Untuk Keperluan Mempermudah Nah Kalau Kalian Ijinkan Maka Aplikasi Buku Kekas Itu Akan Mengakses Data Kontak Yang Ada Pada HP Kalian Ijinkan Maka Semuanya Ada Kalian Lihat Apakah Di kontak Kalian Itu Membeli Atau Tambah Pelanggan Baru Kalau Tidak Ada Di Dalam Buku Kontak Kembali Nah Seperti Itu Kemudian Simpan Transaksi Masukkan Nama Toko Bisnis Untuk Invoice Nah Kalau Untuk Apa Invoice Itu Kalau Yang Belum Ngerti Invoice Itu Faktur Atau Nota Atau Bond Nah Kalian Masukkan Nama Usaha Kalian Buyut Copy Contohnya Kemudian Simpan Simpan Disini Sudah Ada Invoice Buyut Copy Kemudian Detail Barangnya Itu Copy Susu Quantity Sebanyak Satu Terus Total Penjualannya 15.000 Karena Ini Saya Pilih Lunas Maka Ada Stample Lunas Di Tengah Tengah Kalau Ingin Dicetak Kalian Cukup Menekan Tombol Print Disini Ini Akan Tercetak Otomatis Kalau Kalian Mempunyai Atau Telah Disetting Printer Bluetooth Atau Secara Wifi Tinggal Dicetak Atau Kalian Bisa Kirim Melalui WA Ke Kontak Kalian Atau Ke Pelanggan Kalian Bisa Langsung Dikirim Seperti Ini Ya Misalnya Dikirim Nah Ini Ada Pilihannya Apakah Mau Pakai Whatsapp Atau Bluetooth Atau Email Dan Lain Lain Itu Bisa Dipilih Disini Kemudian Kita Tutup Saja Itu Invoice Invoice Nah Disini Setelah Keluar Itu Ada Personalisasi Invoice Kamu Mau Sekarang Bisa Diatur Invoice Atau Lain Waktu Pilih Lain Waktu Setelah Kalian Memasukkan Transaksi Misalnya Disini Transaksi Sudah Ada Kalian Bisa Melihat Berapa Transaksi Yang Sudah Kalian Lakukan Bulan Ini Nah Itu Pilihannya Di Bulan Ini Atau Kalian Ingin Melihat Apa Transaksi Yang Ada Di Bulan Lalu Kalian Klik Di Bulan Lalu Itu Tidak Ada Karena Hanya Transaksi Bulan Ini Atau Semuanya Seluruhnya Akan Tampil Transaksinya Barang Yang Kalian Jual Transaksi Yang Kalian Lakukan Kemudian Transaksi Untuk Hari Ini Dan Minggu Ini Seperti Itu Kalian Bisa Mendownload Lihat Di Samping Dua Transaksi Ini Kalian Bisa Download Laporannya Dengan Memilih Laporan Dengan Panah Kebawah Untuk Download Disini Bisa Dipilih Tanggal Yang Mau Ditampilkan Misalnya Dari 1 November Sampai 30 November 2020 Laporannya Itu Ada PDF Atau Excel Kalau Kalian Ingin PDF Yang Bisa Dibuka Di Browser Atau Di Adobe Reader Atau Kalian Bisa Buka Di Excel Kemudian Pilih Unduh Kemudian Tampil Seperti Ini Apakah Kalian Mengizinkan Buku Kas Untuk Akses Foto Media Dan File Di Perangkat Kalian Kalian Pilih Ijinkan Jangan Pilih Tolak Supaya Dia Bisa Mendownload Maka Laporan Kalian Transaksi Kalian Yang Lakukan Itu Akan Muncul Ya Seperti Itu Contoh Lanjut Lagi Untuk Transaksi Ya Ini Penjualannya Ya Kalian Bisa Pilih Seperti Ini Akan Tampil Invoice Ingat Tadi Bisa 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 Dicetak Atau Dibagikan Ini Ada Pilihannya Atau Kalian Bisa Hapus Transaksinya Atau Dirubah Dengan Memilih Ubah Kita Kembali Kemudian Disini Juga Ada Fitur Hutang Fitur Hutang Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Di Transaksi Kalau Kalian Memilih Belum Lunas Contohnya Kita Contohkan Di Transaksi Kita Tambahkan Transaksi Kita Masukkan Nominal Penjualan Misalnya 30.000 30.000 Sangat Mudah 30.000 Harga Pokoknya Misalnya Cuma 20.000 20.000 Cek Ceklis Ceklis Pilih Jadi Keuntungan Saya 10.000 Pembelian Di Tanggal 15 November Kemudian Saya Pilih Belum Lunas Detail Barangnya Misalnya Tambahkan Susu Satu Tambahkan Barang Atau Yang Sudah Ada Kopi Susu Kemudian Pilih Ceklis Kemudian Simpan Kopi Susu Satu Susu Satu Metode Pembayaran Tunai Debit Kartu Kredit Bank Transfer Wallet Karena Kita Itu Belum Lunas Kita Gunakan Tidak Gunakan Kemudian Channel Penjualan Tadi Sudah Dibahas Ya Online Pilih Kemudian Simpan Transaksi Apakah Kamu Menambahkan Hutang Secara Otomatis Ke Seseorang Kalau Mau Menambahkan Tambah Kontak Kalau Tidak Tidak Mau Menambahkan Pilih Tidak Usah Kita Tambahkan Kontak Kita Si Cimot Yang Punya Hutang Pilih Cimot Hutang Atelah Ditambahkan Ke Kontak Ini Kalau Mau Diprint Maka Pilih Print Kalau Mau Dikirim Secara WA Atau SMS Atau Bluetooth Atau Yang Lainnya Pilih Tombol Kirim Kemudian Kita Kembali Maka Di Fitur Hutang Ya Lihat Di Fitur Hutang Untuk Pelanggan Cimot Itu Otomatis Sudah Tertambahkan Hutang Sebesar Rp30.000 Kita Cek Lagi Untuk Cimot Ya Rp30.000 Rp30.000 Kalau Pada Saat Itu Juga Dia Melunasi Hutang Maka Pilih Tombol Lunaskan Atau Belum Lunas Kalian Atur Tanggal Jatuh Tempo Si Cimot Ini Akan Membayar Atau Kalian Menentukan Temponya Misalnya Hutang Itu Harus Sudah Dilunasi 2 Hari Setelah Pembelian Kalian Pilih Atur Tanggal Jatuh Tempo Kemudian Berarti 2 Hari Tanggal 17 Contohnya Simpan Tagih Pada 17 November 2020 Ini Ada Pengingat Otomatis Ya Nah Kalau Mau Diingatkan Mau Diingatkan Disini Ada Bentuknya Laporan Bisa Diunduh Atau Ingatkan Lewat WA Atau Ingatkan Lewat SMS Jadi Dia Akan Mengingatkan Secara Otomatis Lewat SMS Atau Lewat WA Contohnya Kita Ingatkan Lewat WA Misalnya Nah Ini Ada Seperti Ini Halo Cimot Pembayaran Anda Belum Diterima 30 November Pada 15 November Seperti Itu Jadi Ada Fitur Pengingat Otomatis Kirim Lalu Kita Kembali Ke Buku Kas Seperti Itu Untuk Pengingat Otomatis Jadi Totalnya Hutangnya 30.000 Nah Disini Juga Ada Ringkasannya Hutangnya 30.000 Yang Sebelumnya Dia Punya Hutang 80 Sebenarnya Sebelumnya Dia Sudah Punya Hutang 85.000 Dan Itu Sudah Dilunaskan Lunaskan Nah Kalau Misalnya Setelah Lunas Tanggal Berapa Contohnya Tanggal 17 November Maka Kalian Pilih Tombol Menerima Disini Kalian Ketikan 30.000 Datatan Keterangan Misalnya Pembayaran Hutang Cimot Tanggal Disini Bayarnya Contohnya Tanggal 17 Contoh Kemudian Simpan Transaksi Maka Di Pembayaran Disini Hutangnya Sudah Ada Ringkasannya 30.000 Pada Tanggal 15 November Kemudian Pembayarannya Pada Tanggal 15 Detail Hutang Pihutang Menerima 85.000 Catatan Lunaskan Tanggal 14 November 2020 Bisa Kita Hapus Ini Karena Sudah Dibayarkan Hapus Nah Seperti Itu Pembayaran Bentar Terhubung Dengan Transaksi 15 November Di Tombol Menerima Yakin Maksudnya Sudah Ada Detailnya Pembayaran 30.000 30.000 Kemudian Yang Utangnya 15 November Ada Tanggal Pembayarannya Jadi Cimut Sudah Lunas Membayar Tanggal 17 18 Kita Kita Juga Bisa Menambahkan Yang Misalnya Mempunyai Utang 85.000 Utang Cimut Simpan Transaksi Sebelumnya 14 November Dia Sudah Utang Sebesar 85.000 Kemudian Membayarkan 85.000 Jadi Pembukuannya Balanced Sudah Terbayarkan Oke Itu Untuk Fitur Hutang Kemudian Kita Kembali Disini Juga Di Fitur Hutang Ada Perlihatkan Semua Kontak Jadi Kalian Bisa Pilih Ini Ini Kontak Yang Sudah Mengadakan Transaksi Di Bisnis Kita Disini Juga Ada Keterangan Lunas Kemudian Itu Idot Juga Lunas Kalian Bisa Mendownload Laporannya Ini Dengan Memilih Laporan Download Seperti Ini Bisa Berbentuk PDF Atau Excel Seperti Tadi Kemudian Kalian Juga Bisa Melihat Ringkasan Utang Pilih Ringkasan Utang Seperti Ini Cimut Telang Utang 30.000 Sudah Diterima 30.000 Kemudian Sudah Diterima 85.000 Terus Memberinya 30.000 Seperti Itu Kemudian Kalian Bisa Unduh Laporannya Unduh Laporannya 1 November Sampai 30 November Bisa Diunduh Itu Untuk Laporannya Kemudian Kemudian Kalau Kalian Menambahkan Tentu Saja Kalian Klik Tombol Tambah Tambah Utang Pihutang Itu Untuk Utang Pihutang Kemudian Di Tombol Transaksi Sudah Kemudian Tombol Hutang Fitur Hutang Nah Untuk Fitur Transaksi Kalian Bisa Tambahkan Transaksi Misalnya Ini Di Pengeluaran Tadi Sudah Saya Bahas Tentang Penjualan Sekarang Saya Bahas Tentang Pengeluaran Pengeluaran Ini Misalnya 250.000 Wih Banyak 250 Atau 2.5 juta Sengah Ceklis Kemudian Kategori Ini Pengeluaran Kita Akan Membeli Persediaan Apa Pilih Kategorinya Misalnya Kita Beli Persediaan Untuk Bisnis Kita Persediaan 2.5 juta Kemudian Kalau Kalian Menambahkan Catatan Atau Keterangan Kalian Pilih Catatan Keterangan Dilakukannya Itu Tanggal Berapa Kalau Kalian Cash Tunai Maka Kalian Pilih Lunas Tapi Kalau Kalian Menghutang Maka Kalian Pilih Belum Lunas Seperti Halnya Yang Transaksi Yang Tadi Kemudian Detail Detail Barang Kalian Bisa Cantumkan Disini Apa Misalnya Susu UHT Kemudian Tambahkan Kopi Garut Contohnya Kemudian Tambahkan Lagi Untuk Persediaannya Kopi Garut Misalnya Plastik Kalau Sudah Yang 2 juta Setengah Untuk Keperluan Membeli Plastik Kopi Dan Susu Simpan Lalu Ini Kalau Kalian Pilih Belum Lunas Atau Kalian Pilih Lunas Sekalipun Kalian Bisa Kontak Tambahkan Kontak Yang Kita Belinya Di Siapa Misalnya Kita Belinya Di Cimot Berarti Kalau Kita Cash Maka Cimot Yang Merima Uang Kalau Kita Pilih Belum Lunas Maka Kita Berhutang Kepada Cimot Seperti Itu Kemudian Simpan Transaksi Saya Pilih Belum Lunas Kemudian Simpan Transaksi Kita Lihat Lagi Setelah Transaksi Untuk Pembelian Persediaan Atau Pengeluaran Kita Kita Lihat Lagi Di Fitur Hutang Apakah Akan Bertambah Nah Di Pelanggan Cimot Hutang Saya Itu Bertambah Sebesar 2 Juta Setengah Maka Ini Sangat Otomatis Selain Mengingatkan Hutang Pelanggan Kepada Kita Ini Juga Akan Pembelian Selain Selain Fitur Yang Tidak Kala Penting Adalah Profil Disini Kalau Profilnya Mau Dirubah Maka Klik Ubah Profil Buyut Buyut Copy Kemudian Nama Pemilik Misalnya Nama Pemilik Ketikan Peri Indra Jaya Kemudian Nomor HP Nomor Terdafter Lalu Sudah Segitu Simpan Itu Profilnya Dapatkan Kartu Nama Bisnis Gratis Selain Fitur Fitur Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Disini Juga Bisa Mendapatkan Kartu Nama Elektronik Kita Kita Buat Kartu Namanya Lengkapi Datanya Sudah Ada Contohnya Buyut Copy Perin Raja Nomor HP Kalau Kalian Mau Menjantumkan Email Juga Bisa Disini Email Contohnya Kemudian Alamat Bisnis Misalnya Saya Tuliskan Lalu Social Media Kalau teman-teman Punya Social Media Silahkan Ditambahkan Atau Toko Online Misalnya Instagram Facebook Saya Gak Punya Tokopedia Dan Lain-lain Itu Bisa Ditambahkan Kemudian Simpan Lihat Dulu Preview Nya Disini Sudah Buyut Copy Kemudian Nama Pemilik Nomor HP Nama Email Kemudian Alamat Nah Itu Untuk Kartu Nama Elektronik Tab Tombol Simpan Sudah Kartu Nama Elektronik Apakah Ingin Disimpan Kartu Namanya Kalian Bisa Pilih Simpan Kartu Nama Atau Bagikan Melalui WA Sekarang Saya Contohkan Simpan Kartu Nama Ini Sudah Disimpan Ke HP Kita Lalu Saya Akan Kirimkan Kartu Nama Melalui WA Pilih 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 WA Whatsapp Kemudian Saya Kirimkan Ke Nomor Saya Kemudian Kirim Maka Kartu Nama Saya Sudah Terkirim Ke WA Atau Kontak Kontak Yang Lain Yang Kalian Inginkan Kita Kembali Ke Buku Kas Kalian Juga Bisa Link Dibagikan Di Instagram Atau Membagikan Kartu Namanya Di Instagram Ya Di IG Kita Kembali Nah Itu Untuk Simpan Kartu Nama Setelah Kita Buat Disini Juga Ada Simpan Kartu Nama Kemudian Bagikan Di Bawahnya Ada Unduh Laporan Kalian Seperti Halnya Dengan Fitur Transaksi Dan Fitur Hutang Disini Bisa Kalian Mendownload Laporan Laporan Yang telah Dilakukan Disini Langsung Otomatis Langsung Otomatis Mendapatkan Laporan Labar Rugi Kemudian Laporan Hutang Piutang Laporan Pelanggan Transaksi Apa Yang Mau Kita Download Apakah Kita Akan Melihat Keuntungan Dari Usaha Kita Maka Kita Pilih Laporan Labar Rugi Kalau Kita Mau Melihat Daftar Hutang Atau Piutang Pelanggan Kita Bisa Memilih Hutang Piutang Kemudian Laporan Pelanggan Juga Bisa Dipilih Seperti Contohnya Saya Pilih Laporan Labar Rugi Kemudian Saya Pilih Format PDF PDF Di Di Sini Juga Bisa Excel PDF Kemudian Saya Unduh Maka Saya Akan Mendapatkan Laporan Labar Rugi Dengan Format PDF Saya Buka Di Drive Penampil Seperti Ini Saya Akan Mendapatkan Laporan Labar Rugi Dalam Format PDF Dari Tanggal 1 November Sampai 15 November Yaitu Hari Ini Di Tanggal Jam Sekian Nah Disini Siapa Yang Nama Pelanggannya Cimot 2.5 juta Keuntungan 2.5 juta Nah Sudah Lengkap Total Dia Otomatis Laporan Labar Rugi Jadi Kalian Tidak Usah Menghitung Menggunakan Kalkulator Tidak Usah Menghitung Membuat Laporan Labar Rugi Melalui Buku Cukup Dengan Menggunakan Aplikasi Ini Sudah Bisa Mengkalkulasi Secara Otomatis Kalian Bisa Mendapatkan Laporan Lengkap Tentang Usaha Kalian Dengan Hanya Menggunakan Aplikasi Ini Kita Kembali Itu Di Laporan Unduh Kemudian Ada Pengaturan Format Pengaturan Tombol Pengaturan Pengaturan Invoice Invoice Pengen Bentuknya Gimana Kalau Mau Dicantumkan Produknya Mau Dicantumkan Berapa Nih Misalnya 5 Disini Produknya 2 Kemudian Mau Dicantumkan Informasi Bank Boleh Disini Kita Pilih Bank Miun Bank PI Atau Bank Siapa Nah Ini Ada Nama Bank Ada Pilih Pilih Banyak Jadi Kalian Tidak Usah Wadir Bank Kalian Tidak Ada Disini Kalaupun Tidak Ada Kalian Bisa Pilih Bank Lainnya Kemudian Nomor Rekening Kalian Kemudian Nama Lengkap Rekening Kalian Di Rekening Misalnya Perry Kemudian Simpan Bank Itu Akan Tampil Di Invoice Atau Faktur Atau Bond Atau Bond Yang Kalian Keluarkan Untuk Pelanggan Atau Transaksi Yang Kalian Lakukan Kemudian Catatan Kalau Mau Dicantumkan Kemudian Alamat Kalau Mau Dicantumkan Terus Nomor HP Itu Untuk Pengaturan Invoice Kemudian Ada Pengaturan Printer Bluetooth Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Kalian Bisa Mencetak Invoice Atas Transaksi Atau Hutang Pihutang Kalian Kalau Kalian Sudah Menambahkan Printer Maka Kalian Bisa Tambahkan Printer Nya Ijinkan Untuk Menghasis Lokasi Perangkat Ini Ijinkan Mencari Perangkat Karena Saya Tidak Ada Printer Bluetooth Maka Dia Tidak Akan Sampai Kapan Tidak Menemukan Ya Kalau Ada Tinggal Pilih Kemudian Oke Ya Karena Tidak Ada Nah Seperti Itu Untuk Pengaturan Printer Bluetooth Jadi Dengan Permodalkan HP Kalian Sudah Bisa Mengatur Transaksi Penjualan Transaksi Utang Utang Kemudian Mencetaknya Dengan Mudah Dengan Printer Bluetooth Terus Pengaturan Fitur Pengaturan Fitur Ada Apa Disini Disini Ada Pengaturan Utang Transaksi Ada Jakat Juga Fitur Ini Akan Menghitung Secara Otomatis Jumlah Jakat Yang Kamu Akan Berikan Dari Keuntungan Bisnis Kamu Fitur Mana Ingin Kamu Buat Jadi Posisi Pertama Disini Kamu Bisa Pilih Fitur Mana Kalau Mau Hutang Kalian Bila Utang Kamu Transaksi Kalian Bisa Pilih Transaksi Selengkapnya Ini Jakat Jakat Itu Bisa Langsung Ada Jakat Berapa Jakat Ya Kita Sudah Pengaturan Fitur Kemudian Bantuan Dukungan Kemudian Kalian Juga Bisa Membeli Rating Pada B-Cash Supaya Apa Namanya Aplikasi Ini Terus Dapat Digunakan Bisa Rating Yang Bisa Bagus Di Playstore Kalian Bisa Rating Disini Demikian Sepertinya Cukup Sekian Review Dan Tutorial Tentang Buku KAS Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Gunakan Buku KAS Untuk Setiap Transaksi UMKM Kalian Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh